Intro Saya bersyukur dapat bekerja bersama-sama orang hebat Seperti Mbak Numi, Mbak Dewi, dan Mas Mayong Tim uang diantara kami berempat dan disupport oleh 5 komisioner lainnya Yang membuat KPI Pusat maupun KPI Daerah mampu melakukan pengawasan penyaraan pemilu dengan baik Dapat dibaca pada buku Mengawal Demokrasi, Dinamika Pengawasan Penyaraan Pemilu 2019 Buku ini adalah dijaksin jalan bahwa Komisi Penyaraan Indonesia, Pusat maupun Daerah Bukan hanya ada dan eksis, tetapi juga terlibat dan berkontribusi dalam mensukseskan pemilu tahun 2019 yang lalu Bahkan lebih dari itu, KPI juga turut membangun dan mengawal demokrasi melalui pengawasan lembaga penyaraan Saya berharap buku ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat Apa yang dikerjakan KPI dalam pengawasan penyaraan pemilu Di tengah segala dinamika yang terjadi dalam pemilu yang lalu Bagaimana KPI bersama dengan lembaga penyaraan Tetap mengawal agar penyampaian informasi kepada masyarakat Adalah informasi yang benar dan berkualitas Dan itu dapat memberikan hal yang positif dalam membentuk preferensi pemilih dalam menentukan hak pilihnya Kalau yang terkait dengan iklan kampanye, iklan politik Memang KPI tidak memiliki kewenangan Maka karena itu KPI menyandarkan regulasinya pada regulasi penyelenggara KPU dan Bawaslu Dengan regulasi dari penyelenggara maka penindakan yang kami lakukan adalah penindakan bersama Ketika ada potensi pelanggaran maka KPI akan menindak lembaga penyiarannya Sementara KPU dan Bawaslu akan menindak peserta pemilunya Dengan komitmen itu maka baik peserta pemilu maupun lembaga penyiaran Telah tertib dalam penyelenggaraan pemilu yang kemarin Kemudian kedua catatan kami terkait dengan proses kemarin adalah terkait iklan politik Iklan politiknya, durasinya, intervalnya sangat pendek Hanya 21 hari Kami berharap ke depan terkait dengan iklan kampanye ini Bisa dijalankan selama masa kampanye Bukan hanya 21 hari Tapi tetap harus dibatasi durasi dan frekuensi pada masing-masing peserta pemilu Dengan memanjangkan interval penayangan iklan kampanye Kami berharap pertama dapat memberikan ruang yang lebih luas kepada peserta pemilu untuk mensosialisasikan dirinya Kedua masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang peserta pemilu Ketiga ada sosialisasi tentang pemilu itu sendiri Yang keempat lembaga penyiaran sendiri mendapatkan kemanfaatan dari iklan kampanye tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!